Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nana Di video kali ini saya lagi ada di Honda Lestari Probolinggo lagi teman-teman Nah spesial Ramadan kali ini saya akan mereview salah satu mobil Honda Yaitu yang terbaru adalah Honda HR-V Nah disamping saya ini adalah Honda HR-V yang tipe 1.5 Untuk warnanya sendiri yaitu kristal black pier Nah untuk penampakan depannya adalah sebagai berikut Untuk bagian depan untuk grillnya sendiri ini horizontal seperti ini dan warnanya menyesuaikan warna body Nah di sebelah sini ini adalah emblemnya Honda Terus kita beralih ke sebelah sini Untuk lampunya sendiri ini sudah LED ya teman-teman ya Untuk lampu headlampnya Terus untuk lampu sennya ini sequential running Nah di bagian bawah kita lihat disini Nah di bagian bawah kita lihat disini Disini ada lampu fog lampnya Mobil ini dilengkapi dengan 1500 cc 4 silinder Dimana dengan output 121 PS dan 145 Nm Di bagian kap mesinnya sendiri ini sudah rapi dan disini ada peredamnya Untuk ringnya sendiri yaitu ring 18 dengan finishing warna abu-abu seperti ini ya teman-teman ya Untuk profil bandnya sendiri yaitu profilnya 225 x 50 R18 Untuk merek bandnya sendiri yaitu brickstone Sekarang kita beralih ke bagian samping Untuk handle pintunya smart key dengan model sentuh di sebelah sini Di bagian door trim dari mobil HR-V ini Di sebelah sini ini hard plastic Disini dilapisi dengan kulit Terus di sebelah sini soft touch Nah di bagian sini adalah untuk buka tutup cendela Kaca cendela Terus ini untuk menutup pintu secara otomatis Disini untuk mengatur sepion pada mobil ini Di bagian bawah sini ini ada cup holder dan juga ada Soft pocket atau tempat penyimpanan kecil seperti ini Di sebelah sini ini adalah untuk mengatur kisi AC Jadi bunyinya seperti ini Terus di bawah sini ini ada lapis kulitnya Di bawah sini ada Honda Sensing Terus disini ada parkir Charcer parking di sebelah sini Terus di bawah sana ada untuk membuka cup mesin Nah disini ada tempat penyimpanan kecil seperti ini teman-teman Untuk tampilan MID nya seperti ini Jadi disitu ada notif kalau door open jadi pintunya dibuka Terus ini tampilan speedometer nya Terus kita beralih ke steering nya Untuk steering nya ini sudah tilt steering dan juga teleskopik ya teman-teman ya Seperti ini Di bagian steering nya sendiri untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptif cruise control Jadi misalnya nih kalau macet-macetan atau kita lagi ada di jalan tol kita bisa menyalakan atau mengaturnya disini Nah untuk steering nya sendiri ini dilengkapi atau dilapisi dengan kulit Sekarang kita beralih ke bagian head unitnya ya teman-teman ya Nah ini adalah tampilan head unitnya dari mobil HRV yang tipe SE ini Nah disini ada beberapa pengaturan ada radio ada USB port Ada juga bluetooth audio ada telepon Aplikasi dan juga pengaturan Nah untuk mobil ini sendiri sudah didukung oleh Android Auto dan Apple CarPlay Nah di bagian bawah sini ini adalah hazard nya teman-teman Nah di bawah hazard ini ada AC digital Dimana disini bisa untuk mengatur ini mau lo Nah untuk lo sendiri Kita bisa lihat disini sampai maksimal 28 derajat ya teman-teman ya Terus ini juga untuk mengatur arah semburan AC Yang paling saya suka dari Honda Mobil Honda ya Jadi untuk mengaturnya itu walaupun ini sudah digital Tapi ini analog seperti ini teman-teman Jadi bunyi krek 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 seperti itu Di bawah AC sendiri disini ada tempat penyimpanan kecil seperti ini Terus ini ada juga USB port Jadi disini bisa untuk ngecas Dan juga di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan seperti ini Untuk transmisinya sendiri ini sudah CVT ya teman-teman ya Disini ada mode berkendaranya Untuk mode berkendaranya ada Econ Terus ada parking brake disini Ada brake hold dan juga disini ada Hill design control Disampingnya sini ini ada dua buah cup holder Terus di sebelah sini ini armrest nya Armrest nya ini soft touch Jadi kita akan lebih nyaman Sekarang kita buka dulu armrest nya Di bawah armrest ini ada tempat penyimpanan kecil seperti ini Sekarang kita beralih ke bagian dashboard nya Untuk dashboard nya sendiri Ini hard plastic Terus disini ini dilapisi kulit ya Ada action list seperti ini Ini warnanya silver Terus disini juga ada pengatur kisi AC Di bagian sini ini ada tempat penyimpanan Jadi ini soft opening Nah seperti ini Ini besar ya teman-teman ya Untuk remnya bagian belakang yaitu rem cakram Jika dilihat tampak samping Mobil ini hanya memiliki dua pintu Namun nyatanya mobil ini memiliki empat pintu Jadi untuk bagian baris kedua Bukannya dari sini teman-teman Di bagian baris kedua ini Ini adalah penampakan door trim dari baris kedua Di sini ada hentel pintu Chrome terus di sini soft touch Nah di bagian sini ini hard plastic Di sini dilapisi kulit Lapisi kulit di sini ada action list warna silver seperti ini Di sini untuk membuka tutup kaca cendela Ada juga cup holder Dan di bawah sini ada speaker Interior mobil ini untuk warna keseluruhan adalah warna hitam Jadi tidak mudah kotor ya teman-teman ya Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof Ya di sebelah sini Jadi ini untuk membukanya tinggal kita pencet aja Sebentar saya buka ya Jadi bisa kita buka seperti ini teman-teman Bisa kita taruh di belakang Oke Di bagian sini ini ada dua buah lampu baca Terus sekarang kita beralih ke bagian sini Sebentar Naruh ini dulu Di bagian sini ini ada dua buah kisi AC Terus di bawahnya ini ada dua colokan USB Nah ini ada dua ya teman-teman ya Terus di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan Atau bisa juga untuk menyimpan snek kecil Terus di bagian belakang kursi pengemudi Ini ada tempat penyimpanan atau pocket seperti ini Nah disini juga ada Dan untuk joknya sendiri ini bahannya Kombinasi fabrik dan juga kulit ya teman-teman ya Nah di bagian baris kedua ini Untuk Tempat duduknya ada tiga Headrestnya juga ada tiga Terus di bagian tengah Ini ada armrest Ini tidak bisa karena masih ditutup teman-teman Nah di armrestnya sini ini ada dua buah cup holder Dan untuk joknya sendiri ini isofix ya teman-teman ya Di bagian sini ini ada seatbelt untuk penumpang yang duduk di tengah teman-teman Ini untuk penumpang samping disini juga ada Untuk handgridnya ini model retrek Nah ini adalah penampakan dashboard dari sisi penumpang baris kedua Nah untuk menutup panoramik roofnya bagian depan tinggal kita geser seperti ini teman-teman Untuk mobil ini sendiri Untuk headroomnya sendiri ini lega ya Karena tinggi saya tidak terlalu tinggi Dan untuk legroomnya Nah masih lega disini Nah ini adalah penampilan layout dari mobil ini bagian belakang Nah di bagian atas sini ini ada antena yang sudah sakfin Terus disini ada 4 buah sensor parking Ada 4 buah Terus di bagian sini ini ada kamera mundur Terus untuk lampu plat nomernya sendiri ini sudah LED ya Di bawah sini untuk lampu Untuk membukanya ini sudah elektrik ya Untuk bagian belakang sendiri ini untuk kursinya bisa dilipat Sehingga bisa rata lantai seperti ini Nah di bagian sini Baik kiri di kanan Disini ada lampu bagasi yang sudah LED Disini ada juga tempat penyimpanan Terus disini di bawah bagasi ini Ada ban serep Nah full size seperti ini ya Disini ada rear wiper dan juga rear defogger Mobil ini memiliki dimensi untuk panjangnya yaitu 4.385 mm Untuk lebarnya 1.790 mm Dan tingginya 1.590 mm Untuk jarak sumbu rodanya yaitu 2.610 mm Untuk info dan pembelian segala merek Honda Bisa hubungi langsung ke saya Ica Sales Counter Honda Listari Pro Bolinggo Di nomor 082-234-453-572 Terima kasih Oke sekian review dari saya Untuk mobil HR-V yang tipe SE ini Untuk harganya saya akan cantumkan di video saya selanjutnya Di update harga mobil Honda terbaru Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini jika kalian suka Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh